Oke, next nomor 19, air terjun setinggi 100 meter, berarti diketahui H sama dengan 100 meter mengalir sebanyak volume sama dengan 1200 meter pangkat 3, T sama dengan 2 sekon. 3 per 4 energi kinetik air jatuh diubah menjadi, berarti 3 per 4 energi kinetik air jatuh diubah menjadi energi listrik, berarti W ya energi listrik oleh generator hidrolistrik. Jika G sama dengan 10, daya yang keluar pada generator tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah daya. Nah, sebelum kita nyari daya, berarti ini ada tambahannya, roh air adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3, nanti kita nyari hubungan dengan masa jenis, kayak kita buat dulu, ini kan, ini EK-nya itu sama dengan ini ya, W. Oke, berarti kalau kita mau cari hubungannya nanti W itu dengan daya adalah W sama dengan W per T, artinya berarti W sama dengan P kali T ya. Nah, jadinya pertama kita cari dulu menggunakan energi mekanik ya, EM1 sama dengan EM2. Berarti di sini adalah, kan EK itu ada kecepatan ya, kalau kita jabarkan berumusnya, berarti seper EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 itu kan keadaan pertama M kali G kali H1, ditambah EK1 itu 0 karena dia jatuh bebas ya. EP2 berarti 0 karena dia udah di tanah, berarti EK2 ini kita jabarkan menjadi setengah MV2 kuadrat, ya MV2 kuadrat, berarti ini EK2 ya. Nah, berarti MG masanya nggak ada, berarti nanti ini kita coret aja M, atau kita buat kayak gini. M kali G kali H1 sama dengan setengah MV2 kuadrat, jadi M-nya boleh kita coret nih, habis, habis. Sehingga ini tinggal 10 kali 100, ini kali 2 ya, sama dengan V2 kuadrat, berarti ini adalah 2000 V2 kuadrat. Nah, dapatlah kita V2 kuadratnya 2000. Nah, kemudian, karena udah dapat V2-nya 2000, berarti baru kita hubungkan ke sini ya, hubungkan ke sini. Ini, berarti jadinya 3 per 4, EK2 itu adalah setengah MV2 kuadrat sama dengan energi itu dijabarkan jadi P kali T. Berarti ini boleh, berarti 3 per 8, M-nya kan nggak ada tuh, kita ganti jadi rumus masa jenis Rho sama dengan M per V, berarti M sama dengan Rho kali V. Berarti Rho kali V sama dengan V kuadrat, P kali T. Berarti 3 per 8 dikali Rho kita 1000, V2 kuadrat kita adalah 2000, 2000 ya, sama dengan P kita yang ditanya, T kita 2. Berarti ini boleh dicerat nih habis, ini sisa 1000. Kemudian, ini dibagi 8, ini adalah 125 ya, 125 kan, berarti 125 dikali 3 itu adalah, nggak ada yang salah ya, Rho-nya 1000, volumenya berapa? Oh ya, volumenya belum dimasukin ya, ini kok volumenya, salah ini ya. Oke, kita ulang lagi dari sini. Berarti ini adalah 3 per 8, Rho-nya kan 1000, ini volumenya kan, volumenya lupa dimasukin. 1000 kali 2, 1200 kali 2000, sama dengan P kali 2 kan, berarti ini coret, ini dapat 1000. Berarti kita lanjutin di sini, berarti jadinya P sama dengan 3 per 8 dikali, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 8 itu kan, 12 kali 10 pangkat 8, ya kan. Berarti ini bisa kita bagi, ini dibagi 3, eh dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 3, berarti ini dapat 9 per 2 kali 10 pangkat 8, atau 4,5 kali 10 pangkat 8 watt ya. Kalau kita jadikan ke kilowatt, berarti 4,5 kali 10 pangkat 5 watt, eh kilowatt, sorry, kilowatt. Nah, jadi jawabannya 4,5 kali 10 pangkat 5 kilowatt, yaitu yang D ya. Oke.